Intro Harga beras masih mahal, warga di Bekasi menyerbu operasi beras murah yang digelar Pemkot bersama Bulog Perintah Kota Bekasi bersama Bulog menggelar operasi pasar beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Beras SPHP yang dijual Bulog sebanyak 10 ton langsung diburu warga Proses pembelian pun berjalan lancar dan tertib karena warga yang membeli beras harus menunjukkan KTP berdomisili di Bekasi Timur Mahal gak? Mahal Berapa biasanya belinya? 13 liter Tadinya berapa? Tadinya 10 10, oke Kalau pesan 10 kilo gini untuk berapa hari bu? Ya dapat sebulan Berapa? Sebulan Sebulan Bisa Masih tingginya harga beras di pasaran membuat warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar murah yang digelar Perum Bulog bersama Pemprov DKI Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat Gedaan harga jual yang signifikan membuat para emak-emak ini rela antrepanjang Dalam pasar murah kali ini Perum Bulog bekerjasama dengan Pemprov DKI menyediakan dua jenis beras yakni beras SPHP yang dijual seharga 53 ribu rupiah per 5 kilogram serta beras premium yang dijual seharga 69.500 rupiah per kilogram Tak hanya beras, minyak goreng seharga 14 ribu rupiah serta gula seharga 17 ribu rupiah juga dijual di pasar murah ini Pegiatan pasar murah ini menurut rencana akan terus digelar untuk menekan harga beras yang tinggi di pasaran Ya lumayan lah, kalau dihitung ini kan kurang lebih 5 kilo itu 6 liter ya jadi kalau dibagi 6, 53 ribu itu kurang lebih 8 ribu kalau di pasar itu 1 liter 14 ribu Itu harga bedanya berapa ribu itu? 8, 5, 14, 5 ribu lah kurang lebih 1 liternya jadi 5 x 5, 25 ya lumayan kan Harga beras terus naik dan semakin mahal di pasar tradisional di kota Surabaya Beras premium kini sudah mencapai 18 ribu rupiah hingga 19 ribu rupiah per kilogram Kondisi ini dikeluhkan pedagang karena pembeli menurun Kenaikan harga beras ini tak terkendali Salah satunya di pasar tradisional Tambak Rejo Surabaya, saudara Akibat situasi ini pedagang mengeluhkan menurunnya pembelian Supaya beras nggak mahal ya, ya minta diturunkan Saya minta diturunkan biar orang beli di pasar ada Kalau beras sekarang yang jelek itu 15, yang bagus sedikit itu ya masih berapa? 19, 18 Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, harga beras juga terus mengalami kenaikan beras kelas premium Kiri naik menjadi 16 ribu rupiah per kilogram dari semula 14 ribu rupiah per kilogram Sedangkan untuk beras jenis medium naik dari 13 ribu menjadi 15 ribu rupiah per kilogram Menurut pedagang, naiknya harga beras di pasar tradisional merupakan kenaikan tertinggi yang pernah terjadi Faktor kurangnya stok beras dan banyaknya petani yang gagal panin Diduga jadi penyebab kenaikan harga yang tak terkendali ini Kalau kami konfirmasi ke pabrik, mereka sih alasannya kekurangan stok, stok bahan baku untuk ininya Kalau saya pribadi berpendapat, mungkin itu akumulasi dari, akibat dari gagal panin yang panin-panin sebelumnya Mahalnya harga beras di pasaran berdampak pada sejumlah usaha warung makan di Seragen, Jawa Tengah Pemilik warung mengaku, meski beras mahal, mereka tidak bisa menaikkan harga jual makanan Atau menggantinya dengan beras kualitas rendah Pembelinya berkurang Kira-kira berapa persen, mbak, dari biasanya? 20 persen Mengurangi porsi Selain beras yang naik apa sih, mbak? Cabai, telur, semua naik, mas Semua naik, sayur-sayuran juga naik Semua naik, sayur-sayur-sayur-sayur-sayur-sayur-sayur